Yang berhak masuk ke tim nasional adalah pemain terbaik yang eligible untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi ketika dia sudah masuk di timnas, pemain timnas pun tidak boleh ada dikotomi apakah dia itu pemain. Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Gelandang AC Milan, Tijani Regenders, mengaku senang bisa membantu tim menang Slavia Praha dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2023-2022. Laga Milan vs Slavia Praha digelar di Stadion San Siro pada Kamis tanggal 7 Maret atau Jumat dini hari WIB. Milan menang 4-2 berkat gol Olivier Giroud, Tijani Regenders, Ruben Lovescik, dan Christian Pulisic. Adapun dua gol tim tamu dikemas oleh David Doudera dan Scrantz. Milan memang pantas memenangi laga ini karena pasukan Stefano Pioli tersebut unggul jumlah pemain sejak menit ke-26. Slavia Praha harus bermain 10 pemain karena LHG Malik Diouf mendapatkan kartu merah. Lag kedua babak 16 besar Liga Eropa antara Slavia Praha VS Milan akan digelar Fortuna Arena. Praha, pada tanggal 14 Maret 2024, Regenders menilai bermain di Praha bukanlah perkara mudah. Pemain keturunan Indonesia tersebut berpendapat, timnya harus mengeluarkan permainan terbaik pada laga nanti.